Persoalan besar atau kecil jadi masalah kalau tidak diselesaikan. Persoalan kecil pun kalau tidak diselesaikan ya jadi masalah. Persoalan besar kalau diselesaikan gak jadi masalah. Nah karena kita fokus ke solusi. Kami ini di Kementerian BUMN atas perintah Pak Jokowi adalah kami cari solusi. Yang membuka ini juga adalah pemerintah. Membuka kasus ini pemerintah bukan siapa-siapa. Kami yang mengatakan bahwa ini permasalahannya seperti ini. Jadi terbuka semua juga kita yang lakukan bukan siapa-siapa gitu. Jadi bukan atas ada investigasi khusus yang melakukan tuanya. Jadi ini enggak kita yang buka. Dan kita langsung cari solusi. Kami ini kan baru masuk bulan 10 ya akhir. Langsung cepat sekali yang kita lakukan langkah-langkahnya. Persoalan kecil kalau gak diselesaikan jadi masalah. Jadi kunci kami di sana. Kalau tadi misalnya kami di Kementerian tidak menyelesaikan masalah. Nah itu boleh tuh dilakukan banyak hal. Tapi kalau dikerjakan kan gak ada masalah. Sebesar apapun problem kalau dikerjakan diselesaikan maka itu yang dibutuhkan mereka kok. Nasabah itu maunya uangnya kembali. Bayangkan kami masuk bulan 10 tahu kita kejar bulan 11, bulan 12 mulai kita bikin skemanya. Sekarang udah kita kerjakan langsung ada beberapa solusi. Solusi pertama adalah holding. Holding asuransi. Tujuannya apa? Supaya dapat dana. Tapi kan ini kan ada proses. Prosesnya ada beberapa. Biar ini biar teman-teman tahu bahwa kami ini kerja kerasnya gila-gilaan. Karena ada beberapa asuransi seperti jam kerindo. Itu bentuknya perung. Gak bisa langsung dia masuk holding. Karena dia holding itu harus PT. Sekarang kami lagi mengerjakan peraturan pemerintah untuk mengubah jam kerindo dari perung menjadi PT. Jadi ini dikerjain cepat nih. Harian. Bayangin PP cepatnya bukan main. Selesai nanti jam kerindo menjadi PT, jadi perseruan. Habis itu langsung buat PP holding. Asuransi. PP loh. Bukan capman. Bukan permen. Bukan capres. Tapi peraturan pemerintah. Lebih rumit. Tapi itu pun dikerjakannya harian. Ini adalah komitmen pemerintahan Pak Jokowi untuk menelesaikan permasani. Ini kami harapkan dalam waktu dekat, kuarter pertama, dana terkumpul. Pak Erick mengatakan mudah-mudahan kalau semua urusan surat-surat kertas dan sebagainya, regulasi beres, bulan dua udah bisa dibagi uang bertahap. Uang loh. Artinya solusi nih. Bukan lagi seolah kebijakan. Sudah uang mulai dikasih kepada nasabah. Kami harapkan dengan kerja kerasin bulan dua. Ya mudah-mudahan awal marah udah bisa dikerjakan dibagi-bagi uang. Memang tidak bisa semua. Artinya bayangkan kita tahu masalah bulan 11, bulan 12, langsung cari bikin solusi, langsung cari uang. Uangnya bukan daun. Triliun. Tahap kedua, kita bikin namanya anak perusahaan. Anak perusahaan yang kita harapkan, anak perusahaan dari asumasi jiwa seraya ini bisa dimasukkan investasi dari luar. Apakah lokal luar kita cari kami lagi bidding. Nggak lama ini kuarter pertama juga masuk uangnya. Ini juga triliunan. Langsung itu bisa berjalan, bayar. Tadi yang mungkin dikatakan oleh Pak Didi adalah, ya karena persoalannya nggak beres-beres gitu. Makanya teman-teman DPR mungkin membuat pansus. Ini kita kerjakan. Teman-teman kejasaan langsung bikin proses. Berapa TSK? Nah itu. Nah kemudian kita juga akan melakukan yang namanya restrukturisasi. Jadi hutangnya si jiwa seraya ini kepada nasabah investor-investor itu. Itu kita langsung cicil. Apakah ada yang besar dicicil bertahap dan sebagainya. Supaya uang yang masuk ini dan sebagainya. Nah nanti lewat panja, teman-teman DPR akan kayak minta juga untuk lihat langkah kami. Kalau teman-teman DPR lihat bahwa langkah kami, oh ini kurang cepat nih, udahlah, dikasih PEMEN, pemahaman modal negara, gitu misalnya. Itu, jadi berbagi tugasnya di sana. Kami kerjakan dengan cepat. Kalau tadi misalnya ini nggak dikerjakan, nggak ada solusinya, mungkin DPR bisa melakukan langkah politik lebih tinggi. Saya kemarin minta jangan usah panjang, usah pansus, gitu. Teman-teman dari DPR bilang panjang. Ya sudah, kami hargai. Karena kami, kenapa kami bilang seperti itu? Karena kami kerja. Kalau tadi kami nggak kerja, boleh. Silakan aja babat kami habis. Kalau kami kerja, kami kerja. Tiap hari ini ngerjain nih. Wah kerjaan BUMN kan nggak hanya jiwa seraya, gitu. Tapi ini pun dikerjakan dengan cepat. Bayangkan dalam tempoh berapa harian loh ini, ngerjakan kertas-kertasnya, regulasinya kita kerjakan mengubah PP dan sebagainya. Nah ini yang kami lihat bahwa solusi, kami dari Kementerian BUMN, bagi kami adalah cari solusi, uang nasabah kembali. Kenapa kami tolak misalnya, jangan pansus dan sebagainya. Bukannya kita apa-apa, bukannya kami nggak takut terbuka. Kami transparan. Karena apa? Nanti riwuh politik, investornya lari. Nanti kalau uang nggak masuk, yang kejar-kejar nasabah siapa? Karena bagi kami lah, bagaimana uang nasabah kembali. Dan kami mengerjakannya secara teknis. Terima kasih telah menonton!